Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita dapat kasus mobil Honda CR-V tahun 2003 Dengan keluhan lampu indikator airbag menyala Kondisi mesin normal dan pengendaraan juga normal Oke langsung saja kita cek Pertama kita hidupkan mesin dulu Ya bisa kita lihat Lampu indikator SRS airbag menyala Selanjutnya kita langsung melakukan pemeriksaan Yang kita butuhkan cuma kabel jumper seperti ini ya Kita cari soket OBD nya di bawah dashboard Bagian bawah tengah Disini ada 2 soket dengan 2 kabel dan 3 kabel Kita lepas soket yang 2 kabel Lalu kita jumper Untuk menjemper cukup seperti ini ya Setelah itu kita on kan mobil Dan perhatikan lampu indikator SRS airbag nya Hitung kedipan lampu SRS airbag Disini ada 2 kali kedipan Kedipan pertama untuk angka pertama Dan kedipan kedua yang lebih cepat untuk angka kedua Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!